Intro Kemudian juga ketika meninggal dunia akan dimakamkan dengan menggunakan protokol COVID Nah ini juga hal-hal yang beredar di masyarakat sehingga mereka menjadi takut Bahkan ada isu lebih ekstrim lagi mengatakan bahwa ini karena proyek karena setiap pasien yang meninggal itu ada sekian anggarannya jadi walaupun bukan meninggal karena COVID diinformasikan ini meninggal karena COVID untuk mencairkan dananya Nah bagaimana Pak Dokter menjawab isu-isu itu Pak Dokter? Ya, sebenarnya paling pas yang menjelaskan soal internal administrasi keuangan itu dari Direktur Rumah Sakit supaya lebih jelas memang kalau tidak salah ini diundang juga Direktur Rumah Sakit Alisabu ya? Ya betul karena mereka sendiri yang menjalaninya sehingga asumsi-asumsi bahwa selama ini rumah sakit mendapat proyek besar justru kalau kita bandingkan dengan jumlah pasien yang terkurang sampai 80% dihitung-hitung minus ya yang asumsi itulah saya bilang tadi bahwa yang keluar itu kadang-kadang tidak berimbang dengan nah syukur apa namanya di kesempatan ini baru terkuat bahwa ternyata secara khususnya dunda mungkin Pak Direktur bisa tambah justru kita minus Pak Direktur ya karena selama kita tinggal mungkin bisa Pak Direktur bantu tentang cara mengklaim atau nanti ada BPJS juga hadir di sini sebentar bisa dilengkapi mungkin lewat Pak Hadi mungkin Pak Direktur diberi kesempatan untuk menjelaskan tentang pembiaan pasien COVID di rumah sakit ya silakan Pak Pak Hirawan tadi memang benar yang dijelaskan oleh Dr. Tony tentang kondisi rumah sakit dan apa namanya kondisi di media sosial yang menggaungkan bahkan mungkin bagaimana ya penyebutannya ini adalah sebuah proyek jadi sebenarnya kalau bisa saya bilang sebenarnya sih karena kami tidak merawat lagi pasien COVID jadi hanya beberapa saja yang mungkin yang saya ketahui tentang ini saya bisa jelaskan misalnya bahwa itu bukan proyek jadi semua penata laksanaan di rumah sakit itu ada prosesnya ada SOP nya ada yang kita lakukan berdasarkan perundang-undangannya nah pada pasien COVID ini memang dia ada pengklaimannya ke BPJS atau ke apa namanya ke satgas COVID nasional yang dibiayai oleh negara nah ini bukan bukan kami di rumah sakit itu bukan menjadikan pasien yang datang itu sebagai COVID sehingga menjadi proyek dengan adanya pasien COVID kami bisa mengklaim lebih banyak jadi mungkin seperti itu anggapannya bukan sebenarnya cuman karena ini kondisi yang pandemi kondisi yang pandemi ini mengharuskan kita untuk memeriksa dan menata laksana pasien yang terdiagnosa COVID jadi kalau memang pasien ini COVID ya kita lakukan penata laksanaan dengan COVID bukan karena pasien ini yang bukan COVID kita jadikan COVID tidak kondisi yang sebenarnya adalah bahwa kita pada kondisi pandemi kita bisa apa namanya memikirkan bahwa pasien yang datang bisa jadi adalah COVID hasil pemeriksaan itu yang menetapkan bahwa ini adalah pasien COVID atau bukan jika dia memang benar-benar COVID berdasarkan gejala berdasarkan hasil pemeriksaan yang lengkap baru kita kategorikan COVID untuk kita lakukan pengklaiman baik melalui BPJS maupun melalui dana dari Satgas itu ada dia punya post masing-masing bukan karena setiap masuk langsung kita bilang COVID tidak kita harus lakukan tahapan-tahapan tertentu untuk menjadi fenomena di masyarakat sekarang ini adalah seperti yang tadi Pak Hadi bilang hanya untuk proyek dan pada saat ini terus terang memang kami sempat merawat pasien walaupun cuma sampai pada PDP sedang itu sampai saat ini kami belum terima insentif belum terima hasil klaim belum terima apa-apa jadi memang tidak ada anggapan yang mengatakan bahwa kami mau COVID kan untuk itu untuk mendapatkan proyek yang begitu besar tidak ada sampai saat ini untuk apa namanya prosesnya pun panjang pengklaimannya pun panjang tidak semata-mata langsung begitu kita apa namanya selesai perawatan kita lakukan pengklaiman langsung keluar tidak itu prosesnya panjang tidak langsung seperti yang pasien-pasien non-COVID kemarin sebelum ada pandemi COVID ini begitu kita kira-kira Pak Hadi ya itu kalau isu juga ada yang beredar juga di masyarakat belum mendapatkan pelayanan sebelum ada hasil swab apa betul seperti itu Pak eh diagnosa pastinya daripada COVID pada saat ini melalui pemeriksaan PCR ataupun swab bukan karena apa namanya belum mendapatkan penanganan kalau belum ada hasil swab tidak kita ada scoringnya ada scoringnya untuk melakukan penata laksanaan jadi memang semua berdasarkan SOP bukan karena menunggu hasilnya hasilnya itu bukan cuman karena memang ada standar operasional prosedurnya sampai ketika pasien terdiagnosis inilah kita kita tata laksana sesuai diagnosa yang ada begitu bukan karena apa namanya lagi menunggu itu tidak ada beberapa kriteria-kriteria yang harus kita penuhi untuk pendiagnosa pasien itu Pak Adi jadi intinya ketika datang melakukan pemeriksaan di rumah sakit itu memang sudah mendapatkan pelayanan jadi tidak apalagi kalau pasien yang datang itu ada indikasi oh ini covid misalnya batu-batu kesesak nafas jangan sampai ini penyakit covid diperiksa swab dulu sambil menunggu itu para perawat ini menjadi takut untuk melakukan perawatan kepada pasien sehingga tidak terlayani secara maksimal jadi tidak seperti itu kondisi ya beredar di masyarakat Pak Irawan ya jadi begini ketika pasien dengan gejala-gejala covid yang datang ke rumah sakit itu karena ini kondisi pandemi pandemi penyakit covid pandemi penyakit infeksi saluran penapasan atas ya jadi memang tidak apa namanya patut kita seharusnya memang kita patut mencurigai bila hal ini ternyata pasien menderita covid nah makanya di rumah sakit pun kami itu pada memang pada awal pada saat ini kami melengkapi APD alat pelindung diri buat para perawat atau tenaga kesehatan di rumah sakit sebelum-sebelumnya sih memang kami akui agak kekurangan ya karena kondisi yang panik dan ketakutan berlebihan tadi yang kita belum siap akan kedatangan covid ini makanya terkadang ada isu yang menyebutkan bahwa ada ketakutan daripada tenaga kesehatan untuk memeriksa pasien covid padahal sebenarnya sih ada ada aturan level penggunaan dari alat pelindung diri untuk pasien yang kita curigai covid ataupun yang sudah terdiagnosis covid sebenarnya kayak gitu bukan karena apa namanya seperti tadi yang dipungkap oleh Pak Hadi tapi memang ini saya kira diskusi yang bagus yang bisa memberikan komunikasi informasi dan edukasi buat masyarakat tentang bagaimana kondisi dari rumah sakit dan kondisi pandemi yang terjadi atas apa namanya dugaan-dugaan yang seperti tadi itu Pak Hadi ya